Makassar, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, Sulsel, merayakan hari jadi yang ke-60. Sebagai salah satu wilayah dengan potensi pariwisata yang tinggi, Gubernur Sulsel memberi bantuan keuangan daerah sebesar Rp50 miliar untuk pengembangan kawasan wisata. Kabupaten Bulukumba mendapatkan bagian Rp50 miliar untuk pengelolaan pariwisata kita dan juga pada hut ke-60 ini provinsi membantu 4 bis untuk digunakan masyarakat Bulukumba, kata Nurdin dalam perayaan hut ke-60 Bulukumba di lapangan pemuda Bulukumba, Selasa, 42-2020. Baka juga, DPRD Sulsel soroti pemprov soal pejabat meninggal tetap dapat jabatan baru bantuan keuangan daerah yang diberikan pemprov Sulsel kepada Bulukumba ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2019, pemprov Sulsel memberikan bantuan sebesar Rp26 miliar. Selain itu, pemprov Sulsel tahun ini juga memberikan bantuan 4 unit bis pariwisata dan mesin traktor untuk pembersih pantai. Pemberian bantuan keuangan sebesar Rp50 miliar ditandai dengan penanda tanganan sejumlah proyek pembangunan kawasan wisata. Bupati Bulukumba menyambut baik pemberian bantuan keuangan untuk wilayahnya. Diketahui, Bulukumba memiliki potensi kawasan wisata yang baik, seperti kawasan pantai birah dan pembuatan kapal penisi. Bulukumba ini sudah mendapatkan bantuan dari Bapak Gubernur Rp26 miliar. Rp2019 dan 2020 ini kita mendapatkan yang sangat tinggi Rp50 miliar. Dan 4 bis pariwisata, kata Bupati Kabupaten Bulukumba Hektometar Sukri Sapwali. Baka juga, ini dia penampakan telur dalam telur di Makassar. Berikut ini daftar proyek tahun anggaran 2019 dan 2020 untuk Kabupaten Bulukumba yang diarahkan khusus untuk infrastruktur pariwisata. 1. Proyek Jalan dalam Kawasan Wisata Bira dan Mandalaria 2. Proyek Broadwal.0 Tanjung Bira 3. Proyek Pembangunan TPST dalam Kawasan Wisata Bira 4. Proyek Pembangunan Pusak Kesmas Balantaro Ang 5. Program Kotaku Kelurahan Lala Pembangunan TPS 3R, Paving Blok, Dry Nase, RTP, Air Bersih, TP dengan nilai Rp2 miliar. 6. Program Kotaku Kelurahan Bentenge, Pembangunan Paving Blok, Dry Nase, Air Bersih, TP dengan nilai Rp1 miliar. 7. Program Kotaku Kelurahan Bintarore Pembangunan Paving Blok, Dry Nase, Air Bersih, RTP, TPS dengan nilai Rp500 juta. NVL Tor, Biro Makassar Bulukumba Gubernur Sulsel.